Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyumencekam Edisi cerita misteri kali ini Berkisah tentang sebuah kursi Yang sering digunakan oleh almarhum ibu Dimana di ruangan kursi ini Sering terjadi hal-hal mistis Di luar nalar manusia Bagaimana kisah selengkapnya Langsung saja kita simak Sebuah kisah misteri nyata yang berjudul Kursi Kenangan Almarhum Ibu Tiga tahun lamanya Kursi di kamar belakang tak pernah lagi Ada yang mendudukinya Semenjak ibu meninggal Kami tak pernah lagi berkumpul Bersama di kamar belakang itu Semua telah larut dalam kesibukannya Masing-masing Dan rumah ini hanya kami kunjungi saat liburan panjang Itu pun mungkin hanya setahun sekali Sebagai kakak tertua diantara empat bersaudara Tentu adik-adikku telah menganggapku Sebagai pengganti kedua orang tua yang sudah tiada Entah kenapa liburan kali ini Rasanya aku ingin berlama-lama di rumah keluarga kami ini Adik Bungi Suku yang mendiami rumah ini Sering keluar kota Karena ditugaskan oleh kantornya Sembari menunggu kedatangan adik-adikku Sekedar ingin mengingat kenangan lama Aku membuka kamar belakang Kelihatan begitu pengap dan gelap Mungkin debu yang ada di kamar ini sangat tebal Kubuka cendela agar ada sinar dan udara Betul juga Debu disana-sini begitu tebal Setelah cendela terbuka Seakan sinarnya menembus seluruh isi kamar Kursi yang dulunya sering diduduki ibu Seketika sedikit bergoyang Saya tidak memperdulikannya Karena menganggap itu sebagai hal yang biasa Mbok Minah Mbok Minah Tolong ke kamar belakang Panggilanku sedikit agak keras Karena Karena pasti Mbok Minah lagi membereskan di kamar depan Mbok Minah sudah puluhan tahun ikut keluarga kami Dengan sedikit berlari Mbok Minah mengampiriku Iya dan Ardi Ada apa? Tolong bantu bersihkan kamar ini ya Mbok Iya Den Dalam hati kecilku sebenarnya sudah lama aku rasakan pertentangan batin Kenapa Mbok Minah memanggilku dengan sebutan Den Yang sebetulnya singkatan dari panggilan Raden Bagiku masa kini sudah bukan ukuran seseorang untuk mempertahankan sebuah ikatan tradisi Yang membuat semacam kultus dan kasta manusia Masa lalu masih saja meninggalkan kapitalisme ningrat Dan kadang menjadi rasa sombong yang berlebihan Mbok Minah tergolong orang yang sangat baik dan begitu dipercaya di keluarga kami Hingga tetap tinggal di rumah ini puluhan tahun Seingatku sejak aku masih bayi Sesaat kemudian aku kembali melihat Mbok Minah yang membersihkan kamar belakang Sedikit heran kenapa kursi kenangan ibu masih berdebu Mbok Mbok Kursi itu kok belum dibersihkan Sudah Den Sudah Mbok lelap berkali-kali Sambil menatap muka Mbok Minah Aku sedikit berpikir Kenapa masih kelihatan kotor Tapi tidak mungkin Mbok Minah berbohong Dia begitu polos dan jujur Akhirnya aku putuskan untuk membiarkan dan meninggalkan kamar itu Belum lima menit aku duduk di kursi ruang tamu Tiba-tiba Mbok Minah setengah berlari menuju ke ruang tamu Sambil setengah berteriak Dan Ardi Tolong Mbok Iya Mbok ada apa Sambil terbata-bata dan setengah ngos-ngosan Mbok Minah menjelaskan bahwa baru saja ada yang mencekiknya di kamar belakang Tetapi tidak tahu siapa yang melakukannya Sontak dengan gerakan refleks Ardi langsung menuju ke kamar belakang Entah kenapa Ardi melihat dengan jelas kursi itu bergoyang Seperti mengingatkan kenangan masa silam Saat ibunya sering duduk di kursi goyang itu Kejadian ini terasa aneh Karena apa mungkin ada hantu di siang hari Lalu siapa yang mencoba mencekik Mbok Minah Ardi bertanya-tanya pada dirinya sendiri Ini tidak mungkin arwah ibu yang mencekik Mbok Minah Ardi baham betul semasa ibunya masih hidup Mbok Minah tidak pernah punya masalah dengan ibu Malah kadang ibu minta tolong Mbok Minah untuk menemaninya Meski hanya sekedar nonton TV Bahkan ibu pernah berpesan sewaktu ibu masih hidup Jika nanti ibu tidak ada Biar Mbok Minah yang tidur di kamar ibu Itu seolah amanat dari ibu Malamnya ketika kami kumpul di ruangan keluarga Tampak sedikit ramai Karena adikku Ragil dan Esti bersama keluarganya sudah hadir semua Buru-buru Mbok Minah menyiapkan segala sesuatu untuk makan malam kami Saat kami makan, tiba-tiba terdengar ada sesuatu bunyi yang agak keras dari kamar belakang Kami menduga ada maling yang berusaha masuk Ini karena Mbok Minah juga bersama kami ikut makan Ardi sebagai kakak tertua mengajarkan pada adiknya Tidak boleh menganggap Mbok Minah itu pembantu dan orang hina Mbok Minah sudah seperti keluarga Selepas makan malam Ardi, Ragil, dan Esti melepaskan rasa kangen mereka dengan mengobrol di ruang keluarga Setelah Mbok Minah selesai beres-beres di dapur Mbok Minah juga bergabung di ruang keluarga Sementara anak-anak mereka bermain Berlari ke sana kemari dalam rumah Ardi sedikit penasaran dengan kejadian yang dialami Mbok Minah tadi siang Apa Mbok Minah sering mengalami kejadian seperti tadi siang? Tidak pernah, Den Ardi Barusan tadi saja setelah kamar belakang dibuka Selama ini sudah lama tidak pernah dibuka? Oh, begitu Terus kalau Mbok Minah di kamar ibu Apa pernah mengalami hal yang sama? Tidak pernah, Den Malah Mbok sering bermimpi lagi ngobrol sama ibu Kelihatan ibu selalu tersenyum Tapi tiga hari ini Mbok tidak bermimpi ibu Entah kenapa Den Ardi Mbok Minah melanjutkan ceritanya Setelah berdiam beberapa saat Ardi berbicara kepada adik-adiknya Kalau begitu besok setelah sarapan Kita kekuburan ibu Sudah lama kita tidak bersiarah ke makam ibu Setuju mas Ragil dan Esti hampir bersamaan menjawabnya Belum selesai mereka mengobrol Tiba-tiba anak-anak mereka berlarian ke ruang keluarga seperti ketakutan Mereka sempat bermain dekat kamar belakang Dalam benak Ardi Kenapa rumah ini menjadi aneh? Apa selama ini Ragil dan anak-anaknya tidak pernah mengalami kejadian seperti ini? Belum sempat Ardi bertanya kepada Ragil Adiknya itu seakan membaca pikiran kakaknya Kok aneh ya? Selama ini anak-anakku dan Mbok Minah tidak pernah ada yang ganggu Jangan-jangan Ragil tidak melanjutkan kata-katanya Jangan-jangan kenapa, Gil? Tanya Ardi kepada Ragil Mungkin ada orang atau maling yang masuk rumah kita Jawab Ragil Misteri ini tidak terpecahkan Setelah mereka memeriksa semua ruangan Terkecuali kamar belakang Mereka pun bersiap-siap untuk istirahat Karena malam semakin larut Ardi tidak bisa tidur malam ini Kejadian hari ini betul-betul membuatnya bingung Setelah pulang dari kuburan ibunya Ardi berunding dengan adik-adiknya untuk mencari orang pintar Orang yang bisa melihat dunia lain Dan mungkin bisa mengusirnya dari rumah mereka Ardi meyakini kalau kejadian di rumah mereka itu Karena ada hantu atau maluk halus yang cukup jahat Akhirnya Ardi meminta bantuan Mbah Nono yang cukup terkenal di kampung sebelah Malam pun tiba Mbah Nono tiba di rumah keluarga Ardi Dilihatnya seputar rumah itu Dan kembali lagi kamar belakang menjadi sasaran mereka Seperti kemarin di kamar belakang terdengar sesuatu yang aneh Setelah dibuka pintunya Dengan sigap Mbah Nono langsung menangkal Biar mahluk halus itu tidak menyerang keluarga Ardi Tatapan Mbah Nono begitu tajam ke arah kursi Entah sadar atau tidak Ardi pun bisa melihat mahluk halus itu Rambutnya panjang, pusut tidak beraturan Matanya gelap Ardi tak mampu bedakan apakah mahluk itu laki-laki atau perempuan Ayo nak, bantu Mbah mengeluarkan kursi itu Perintah Mbah Nono ke Ardi Sedikit ragu dan Ardi bertanya Kenapa harus dikeluarkan kursi itu Mbah? Itu kursi kenangan ibu saya Sudah, kamu ikuti saja perintah Mbah Kursi itu harus kita bakar Ardi pun menuruti dan membantu Mbah Nono mengeluarkan kursi itu Di halaman belakang ada lahan yang dapat digunakan membakar sampah atau apa saja yang sudah tidak berguna Entah kenapa kursi itu begitu berat rasanya Tenaga Ardi begitu terkuras memindahkannya dari kamar belakang Juga terdengar suara menjerit Dan suara itu sangat aneh dari kursi tersebut Dalam sekejap, kursi itu membara Dibakar Ardi dan Mbah Nono Keluarga Ardi termasuk Mbah Minah melihat dari cendela rumah Saat kursi itu berubah warna dan mulai menjadi orang Sedikit demi sedikit Suara dari makhluk halus itu makin lama makin menghilang Ardi menatap kursi kenangan yang kini berubah menjadi arang dan abu Betul juga ketika kursi itu sudah tidak ada lagi di kamar belakang Tidak ada lagi suara aneh atau kejadian aneh yang terjadi Kursi hanya menjadi kenangan diingatan mereka Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton